Angkatan Laut Ukraina mengklaim telah berhasil menyerang kapal-kapal armada Laut Hitam Rusia Rudal dan pesawat tabrawak Ukraina berhasil menjauhkan kapal Rusia lebih dari 100 km dari pantai negaranya Rusia disebut menggunakan rudal yang sudah ketinggalan zaman sehingga tidak bisa membalas serangan dan memilih mundur Dikutip dari tribunwow.com, Angkatan Laut mengatakan mundurnya kapal-kapal Rusia disebut terjadi setelah menerima serangan rudal dan pesawat tabrawak dari pasukan Zelensky Upaya dalam mendapatkan kembali bagian barat Laut Hitam, Rusia telah mengarahkan sistem rudal pantai di wilayah Crimea dan Gerson Terbaru pembaruan operasional pada Senin 6 Juni 2022, dikatakan ancaman serangan rudal dari laut tetap ada Namun kini Rusia disebut semakin terdesak dan terpaksa menggunakan jenis rudal yang sudah ketinggalan zaman Sejak invasi, kapal selam Rusia telah meluncurkan lebih dari 300 rudal jelajah di wilayah Ukraina Saat ini intensitas serangan rudal jelajah kaliber telah menurun Sementara musuh mulai mengenai target darat menggunakan rudal antikapal Terima kasih telah menonton! 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 Demikian informasi hari ini nantikan berita terbaru lah ya hanya di Tribun News Wiki Official Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!